Intro Kerja cepat tim gabungan dalam melakukan evakuasi ratusan pendaki yang terjebak di Gunung Rinjani akibat gempa bumi pada minggu yang lalu mendapat apresiasi dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsikal Madia TNI M. Syaugi Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI M. Syaugi mengatakan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja anggota dan TNI gabungan dalam melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap ratusan pendaki dan korban meninggal dunia di Gunung Rinjani Saya bersyukur Alhamdulillah, saya mengapresiasi oleh tim Basarnas dan tim gabungan yang melaksanakan evakuasi ini Ada dua orang yang meninggal, satu warga negara Malaysia itu karena keruntuhan di pos sembalung Yang satu karena kemungkinan ini sakit jantung di atas Itu evakuasi yang dilakukan Nah evaluasi saya, saya menginginkan tentunya kantor SAR ini dilengkapi personil lebih banyak Selain itu, ia juga melakukan evakuasi terkait masih kurangnya personil Basarnas di NTB Dan meminta kepada pemerintah agar menambah personil Dikarenakan potensi bencana alam di NTB cukup besar Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat